Kasus pencurian kendaraan mormotor atau curahan mormor sudah bukan lagi jadi kejadian langka di setiap daerah Kali ini kasus pencurian kembali terjadi di wilayah Medan Tembung, kota Medan tepatnya di Indomaret Jalan Tuasan yang juga bersebelahan dengan sekolah Ajika Terlihat dalam rekaman CCTV, detik-detik dua orang pelaku berhasil membobol kunci dan membawa kabur sepeda motor korban Terpantau dalam rekaman CCTV, dua orang pelaku sebelumnya sudah mengintai targetnya yaitu sepeda motor korban Tak butuh waktu lama, kedua pelaku berhasil membawa sepeda motor korban Agustian, seorang mahasiswa warga Aceh harus rela kehilangan sepeda motor miliknya ketika ia sedang berada di ATM untuk mengambil uangnya yang ada di Indomaret tersebut Peristiwa ini terjadi di halaman parkir Indomaret Jalan Tuasan pada Selasa 26 Maret 2024 sekitar pukul 18 waktu Indonesia Barat Agustian, korban yang kehilangan sepeda motornya kaget ketika keluar dari dalam Indomaret, sepeda motornya sudah tidak ada di parkiran Akibat kejadian itu Agustian